Akwarium raksasa setinggi 14 meter di Berlin, Jerman meledak pada Jumat pagi waktu setempat. Akibatnya ratusan ikan tropis di dalam akwarium dipastikan mati. Selain itu, dua orang warga dilaporkan terluka akibat pecahan kaca akwarium tersebut. Belum diketahui pasti penyebab meledaknya aquadome yang terletak di salah satu lobby hotel itu. Sebanyak 100 petugas dikerahkan untuk membersihkan kaca dan puing-puing yang berserakan di lantai. Diketahui aquadome yang berisi 1.500 ikan tropis itu terletak di lobby hotel Radisson Blu dan dibuka pada tahun 2004. Aquadome tersebut merupakan akwarium berbentuk silinder terbesar di dunia. Tim UTV, Pengabarkan